Kita beralih ke informasi lain, Pasca Longsor di Sukabumi Jawa Barat, sekolah dasar negeri Cimapak digunakan untuk posko kesehatan sementara. Ya, seperti apa kondisi di sana dan kemana siswa-siswi melanjutkan belajar-mengajar? Kita lihat liputan Dea Gita dan Erwin Widya Stama. Ya, ini dia kondisi dari sekolah dasar negeri Cimapak Sukabumi Jawa Barat, di mana untuk sementara waktu ruangan-ruangan di sekolah ini digunakan untuk posko kesehatan. Jadi, tadi ada ruangan khusus untuk logistik, lalu ruangan untuk barang-barang korban, ada ruang kesehatan, lalu juga ada ruang khusus untuk identifikasi jenazah. Dan ruangan ini digunakan Pasca Tengah Longsor yang terjadi di Sukabumi Jawa Barat ini. Nah, saya sudah bersama dengan Bapak Kapolres Sukabumi, Pak Rasriadi, Bapak. Mulai diceritakan sedikit, ini kenapa nih dipilih sekolah ini sebagai tempat kesehatan? Ya, TKP kejadian tidak jauh dari sekolah ini. Sehingga pada saat itu, saya, Bapak Dandim, dan Bapak Bupati tiba di sini malam hari, dan kita mencoba evakuasi masyarakat yang masih selamat dan diterapkan buah-buah jenazah. Kemudian, akhirnya kita tentukan dengan Bapak Bupati, ini jadikan posko sementara. Itu waktu berapa lama nih, Pak, untuk membersihkan, lalu juga mengeluarkan logistik-logistik, agar sempat ini bisa digunakan lagi untuk teman-teman? Itu sudah kita usahakan hari ini selesai, tetapi mungkin besok masih ada waktu satu hari lagi untuk merapikan seluruhnya yang ada sekolah. Contohnya, bangku-bangku ada sudah banyak yang rusak, karena rusaknya pertama memang digunakan untuk masyarakat yang datang sebagai pengaduan. Insya Allah, hari Senin kita akan beri semua selasa untuk lebih digunakan di Bapak. Ya, sementara ruangan sekolah ini digunakan untuk posko kesehatan, nah kemana nih anak-anak murid-murid yang ada di sini, Naseh, sudah bersama dengan salah satu guru SDM Cimapak, Ibu Risna. Proses belajar-mengajar tidak bisa seperti biasanya. Nah, kegiatan dari tanggal 2 hingga sekarang tanggal 6 nih, kegiatannya ngapain aja nih murid-murid? Anak-anak, kegiatannya kalau sore itu paling ada kan masjid di sana, di sana itu soal awatan habis itu, terus anak-anak itu mengusir ke tempat, pulang ke tempat yang diusirnya. Rumah, anak-anak familinya. Iya, anak-anak familinya. Alhamdulillah ya, pada saat ini anak-anak itu tetap semangat, malahan suka nanya gitu, Bu kapan mau masuk? Tiap hari itu ada lagi yang nanya kapan masuk sekolah, berarti itu anak-anak masih semangat. Hingga minggu siang, ini data yang kami terima, ada 32 korban jiwa yang sudah berhasil ditemukan dan diidentifikasi. Artinya masih ada satu orang lagi yang masih terus dicari. Dan dampak dari longsor yang terjadi di Sirna resmi Sukabumi, Jawa Barat ini ada 100 orang yang terdampak. Kita, Erwin Hiras, pertama melaporkan.